Pemirsa pasca mengamankan pelaku spesialis Jambret di kota Jambi, polisi menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan perhiasan berlebihan ketika beraktivitas di luar rumah, terutama saat melintas di tempat sepi. Pasca aksi Jambret atau pencuri yang disertai kekerasan di kawasan Jambi Selatan beberapa waktu lalu, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di tempat-tempat sepi yang sering menjadi tempat kejahatan. Selain itu, masyarakat khususnya perempuan juga diminta untuk tidak menggunakan perhiasan berlebihan atau menggunakan barang-barang yang memancing aksi pencurian disertai kekerasan. Karena menurut Suhendri, hampir rata-rata aksi Jambret bisa terjadi akibat adanya kesempatan. Saya menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, karena kadang ada niat dan ada kesempatan. Jangan memakai barang berharga di saat-saat keramaian atau tempat sepi. Dan tetap selalu waspada. Intinya kita dari kepolisian akan menindak tegas para penjahat seperti ini, Pak? Iya, kita akan menindak tegas. Sebelumnya, tim opsional Polsek Jambi Selatan berhasil menangkap Ardian Syah, pelaku Jambret yang melancarkan aksinya di 12 TKB yang berbeda, yakni di Kecamatan Jambi Selatan, Telanaipura, Jelutung, dan Kota Baru. Dari hasil pemeriksaan, Ardian Syah menargetkan perempuan dan anak-anak sekolahan. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.